Selamat datang di Segudang Fakta mengejutkan dari seluruh dunia. Sekitar 14.000 kapal melewati terusan Panama setiap tahun, menghasilkan pendapatan tahunan lebih dari 2,5 miliar dolar. Papua Nugini adalah negara yang paling beragam bahasanya di dunia dengan sekitar 850 bahasa berbeda yang digunakan. Di Paraguay, bahasa asli Guarani sebenarnya lebih banyak digunakan dibandingkan bahasa Spanyol. Sebuah kota kecil di Peru, Larinconada, adalah pemukiman manusia permanen tertinggi di dunia dengan ketinggian 5.100 meter di atas permukaan laut. Inilah Vulcan Point di Filipina, yang merupakan pulau di dalam danau di dalam pulau di dalam danau di dalam pulau. Tanpa mengubah perbatasannya, Polandia tidak lagi berbatasan dengan negara manapun seperti pada tahun 1990. Hal ini disebabkan oleh penyatuan Jerman, jatuhnya Uni Soviet, dan bubarnya Cekosloakia. Pada tahun 2001, Portugal menjadi negara pertama di dunia yang mendekriminalisasi semua narkoba. Dampak yang ditimbulkan dari hal ini terhadap masalah narkoba di negara ini sangatlah positif. Populasi Qatar memiliki rasio laki-laki dan perempuan tertinggi, dengan perkiraan pada tahun 2020 sebesar 3,4 laki-laki untuk setiap perempuan. Rumania memiliki patung batu tertinggi di Eropa, yang merupakan ukiran wajah Decebalus, Raja Terakhir Dacia. Seluruh patung tingginya 55 meter. Lubang borsuper dalam kola di Rusia adalah titik terdalam yang pernah dicapai di bumi, pada kedalaman 12.262 meter di bawah tanah, bahkan lebih dalam dari Palung Mariana. Rwanda memiliki persentase perempuan tertinggi di parlemen, yaitu 61 persen, dan merupakan salah satu dari hanya tiga negara yang jumlah perempuan melebihi jumlah laki-laki. St. Kitts dan Nevis adalah negara terkecil dan paling sedikit penduduknya di Amerika, dengan luas hanya 261 km persegi dan jumlah penduduk 52.000 jiwa. St. Lucia memiliki jumlah peraih Nobel per kapita tertinggi dengan dua orang dan populasi sekitar 180.000. Dua film Pirates of the Caribbean pertama difilmkan di St. Vincent dan Grenadines. San Marino dianggap memiliki konstitusi tertulis paling awal yang masih berlaku, digunakan sejak tahun 1600. Di lepas pantai Afrika, Sao Tome dan Principe sama sekali tidak berpenghuni sebelum Portugis tiba pada tahun 1400-an. Arab Saudi adalah rumah bagi mercusuar tertinggi di dunia yaitu Jedalait, yang tingginya 133 meter. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!